Intro Meluapnya Sungai Gumawang di kawasan loka wisata Batu Raden Kabupaten Banyumas masih menyisakan duka bagi para pedagang kaki lima yang menjadi korban. Ya, pemirsa di sini Partai Perindo hadir untuk membantu pedagang dengan memberikan gerobak agar pelaku usaha kecil ini dapat kembali berjualan. Intro Isnanto menjadi salah satu pedagang di kawasan loka wisata Batu Raden yang masih trauma dengan kejadian meluapnya Sungai Gumawang. Berobak dalam pak miliknya serta pedagang lain hanyut tak tersisa di bawah derasnya arus sungai yang meluap. Tapi kemarin banjir agak besar karena mengingat air yang gak besar itu secara tiba-tiba air meluap langsung menerjang gerobak-gerobak yang ada di sebelah timur sungai. Kini Isnanto dan sejumlah pedagang lainnya di tempat wisata ini dapat berjualan kembali. Partai Perindo hadir di tengah-tengah bencana dengan memberikan bantuan gerobak baru. Gerobak baru akan sangat membantu pedagang kecil untuk kembali berjualan. Jadi hati saya langsung tergerak untuk bisa membantu. Niat baik dari Perindo untuk membantu teman-teman, saudara-saudara kita yang kena bencana itu bisa kita laksanakan. Sangat bagus, saya ibaratnya mewakili para pedagang, mengucapkan terima kasih sekali, cukup sangat membantulah. Langkah partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 ini dapat membantu meningkatkan ekonomi pelaku usaha kecil sekaligus menggerakkan UMKM. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayupi, iNews melaporkan.